Halo, Salam Elektronika Kali ini saya akan membahas materi tentang Kenapa netral ada sekomnya Stop kontaknya di tes dan Kenapa yang kiri menyala dan yang kanan juga menyala Solusinya seperti apa? Tonton terus videonya Akan saya jelaskan menggunakan rangkaian ini Nah, kenapa yang kabel biru ini Ini saya jelaskan dulu Kabel biru ini adalah kabel netral yang ini Sedangkan yang kabel hitam Ini adalah kabel fasa yang ini Ini yang kabel fasa Sedangkan yang biru adalah kabel netral Nah, posisinya Kenapa pada saat di tes pen di sini Ini kenapa kok bisa ada Stromnya Nah, kalau yang sebelah kiri Jelas Sebelah kiri karena ini kabel fasa Jelas yang kiri ini harus ada Stromnya Kalau yang ini Kalau ini harus ada stromnya Harusnya seperti itu Kalau yang biru ini di tes pen Harusnya tidak ada stromnya Nah, permasalahannya kan di sini Kenapa kabel yang biru ini kok Ada stromnya Nah, permasalahannya di sini Kira-kira ada yang tahu teman-teman Kenapa kok bisa ada stromnya Nah, oke Saya jelaskan Aliran arus Arusnya itu mengalir dari mana Ini kira-kira teman-teman Nah, ini aliran arusnya Saya gambarkan dengan warna merah Meskipun ini kabel fasa Paket hitam ya Biar untuk membedakan Biar teman-teman paham Saya jelaskan aliran arusnya Dari kwayameter ini Ini masuk ke MCB Pada saat MCB di on kan Ini stromnya akan kemana Kesini, ke bawah Masuk ke saklar Terus Kesini Masuk ke saklar lagi Kesini Masuk ke Stop montak Nah, harusnya Kalau dicek stop montak yang kiri adalah Faser Atau ada stromnya Terus Mulai dari sini dulu Ini Ini saklarnya Nunggu di on kan Kalau saklarnya posisinya off Ini tidak on Maka ya Tidak akan ada aliran arus ke Rampu Jika ini di on kan Saklarnya kita on kan Ini Ini misalnya Saklarnya kita on kan Ini ya Ini kita on kan Nah Akan ada aliran arus ke lampu Kesini Nah Karena ini ada aliran arus Kesini Lampu ini kan beban Ini teman-teman Maka dia akan Kembali ke Nitral Kesini Kembali kesini Maka Posisinya Lampunya adalah Menyalang Nah Lampunya menyala Ini teman-teman Seperti ini Nah pada saat Ini di on kan Sama juga Pada saat ini on Nanti akan ada Nanti akan ada Aliran arus Kemana Kesini Ini kesini Masuk kesini Karena ini beban Lampunya Dialiri arus Dia akan Kembali ke Nitral Kesini Kesini Maka Disini Posisinya Lampunya adalah Menyalang Disini Nah Stop kontak ini Steinbein Karena belum ada Beban Belum ada beban Maksudnya Belum ada Perangkat elektronik Kalau ini Misalnya Digunakan untuk Menyetrika Misalnya Disini Ditancapkan Setrika Maka Dia akan Ada aliran Arus Aliran arus Gimana Maksudnya Misalnya Disini Ada Ini setrika Misalnya Ini ada setrika Nah setrika Itu Berarti kan Nyambung Kesini Iya kan Teman-teman Kabelnya Ini kabelnya Kesini Ini Maaf ya Ini hanya Asal Asal Saya Buat kotak Nah Ini kan Seperti ini Ini setrika Kan dicolokkan Staker Ini Berarti kan Ada aliran Arus Arusnya Mana Arusnya Nah Arusnya Ini Ini Yang merah Ini Kesini Terus Lewat yang Biru Netral Ini Dia akan Kembali Ke Netral Kesini Maka Sepertinya Disini Ini bisa Menyalam Ini Pada Saat Kondisi Normal Nah Yang kasus Kenapa Kok Disini Netralnya Bisa Bertegangan Itu Bagaimana Ini saya Jelaskan dulu Yang ideal Ya teman-teman Idealnya Seperti Nah Kalau yang Netralnya Bertegangan Seperti ini Ini saya Jelaskan Kenapa Kabel Netralnya Kok Bertegangan Penyebabnya Apa Teman-teman Penyebabnya Adalah Ada Kabel Netral Yang Terputus Atau Lepas Ini Teman-teman Karena Ada Kabel Netral Yang Terputus Atau Lepas Maksudnya Seperti Apa Ini kan Sambungan Ya Teman-teman Ini Ini Sambungan Ini 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 Kan Sambungan Ini Kan Sambungan Itu Kan Ini Juga Sambungan Ini Sambungan Ini Sambungan Pahamkan Teman-teman Maksudnya Sambungan Ini Biasanya Tedus Itu Ya Kalau Di atas Pelafon Kita Ini Dikasih Tedus Yang Disini Nah Biasanya Ini Ada Kabel Netral Yang Lepas Karena Sudah Lama Pemakaian Atau Bahkan Putus Nah Misal Kita Asumsikan Pertama Kali Yang Putus Adalah Yang Kabel Di Daerah Sini Misalnya Ini Putus Misalnya Nah Ini Putus Kalau Ini Putus Efeknya Apa Kalau Nanti Di Tengah Sini Yang Putus Efeknya Apa Kalau Yang Disini Yang Putus Nanti Efeknya Seperti Apa Nah Oke Mari Kita Coba Jelaskan Pelan-pelan Tolong Jangan Di Skip Biar Putuh Pemahaman Tentang Netral Kok Bisa Ada Pegah Nah Ini Disini Posisinya Saklarnya Ini On Ini Juga Kita Onkan Nah Berarti Kan Ini Ada Arus Yang Kesini Sama Sama Seperti Tadi Teman-teman Ini Juga Ada Arus Yang Kesini Nah Berarti Ini Akan Ada Aliran Arus Kesini Kembali Ke Netral Berarti Lampunya Disini Menyala Atau Mati Teman-teman Disini Lampunya Menyala Yang Disini Juga Sama Teman-teman Disini Akan Ada Aliran Arus Yang Ke Netral Disini Berarti Lampunya Disini Posisinya Juga Menyala Nah Stop Kontak Disini Ini Posisinya Bisa Digunakan Atau Tidak Teman-teman Posisinya Disini Tidak Bisa Digunakan Kenapa Tidak Bisa Digunakan Karena Kabel Netral Disini Lalu Pas Disini Putus Kabel Netral Jadi Kalau Di Tespen Disini Di Tespen Ini Ada Tegarannya Yang Disini Ini Ada Stromnya Yang Disini Kalau Di Tespen Tetapi Yang Disebelah Kiri Disini Kalau Di Tespen Ini Mati Di Tespen Tapi Ini Netralnya Tidak Bisa Terhubung Ke KWH Meter Disini Jadi Kalau Seperti Ini Stop Kontaknya Tidak Bisa Digunakan Tetapi Diukur Disini Tespen Mati Disini Diukur Nah Yang Dikatakan Tadi Kenapa Kok Ini Ada Tegangannya Nah Itu Lepasnya Bukan Disini Tetapi Dimana Nah Itu Lepasnya Bukan Disini Tetapi Lepasnya Nanti Lepasnya Di Sebelahnya Ini Saya Sambung Dulu Nah Kalau Misalnya Kita Ambil Misalnya Lepasnya Disini Ini Putus Nah Ini Putus Lampu Yang Pertama Ini Menyala Teman Teman Kita Coba Ini Stromnya Disini Terus Kesini Masuk Lampu Masuk Lampu Kembali Ke Netral Posisinya Menyala Betul Ya Teman Teman Posisinya Menyala Nah Lampu Yang Kedua Ini Ini Ada Fase Kesini 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 Ini Ada Beban Ini Kesini Nah Ini Putus Ini Putus Ini Tidak Bisa Kembali Ke KWM Kesini Maka Lampunya Menyala Mati Disini Lampunya Teman Teman Lampunya Lampunya Disini Mati Disini Nah Karena Ini Mati Ini Kan Keluar Jadi Keluar Fase Jadi Keluar Ada Stromnya Karena Keluar Ada Stromnya Berarti Ini Akan Mengalir Kesini Juga Nah Kesini Kesini Nah Pada Saat Ini Lepas Maka Kalau Teman Teman Ngecek Paket Span Berarti Posisinya Yang Ada Disini Nah Posisi Yang Disini Ini Kalau Teman Teman Test PEN Ini Disini Akan Menyala Test Pennya Disini Menyala Kalau Yang Disebelah Kiri Disini Menyala Tidak Disini Akan Menyala Juga Disini Nah Ini Menyala Ini Menyala Dua Duanya Menyala Atau Ada Stromnya Padahal Kalau PLN Stromnya Berapa 220 Vol AC Kalau Disini Ada 220 Disini Juga Ada 220 Maka Tidak Akan Ada Perbedaan Tegangan Kalau Menggunakan Multimeter Diukur Tegangannya Adalah 0 Vol Karena Perangkat Elektron Butuk Butuk Tegangan 220 Vol AC Sedangkan Stop Kontak Yang Disini Ini Diukur Tegangannya Adalah 0 Vol AC Nah Gimana Teman Teman Tegangannya Butukkan 220 Vol AC Tetapi Di Stop Kontak Itu Adanya 0 Vol AC Maka Perangkat Tidak Bisa Digunakan Seperti Itu Teman Teman Kalau Misalnya Putusnya Disini Nah Kalau Putusnya Disini Misalnya Oke Ini Saya Sambungkan Misalnya Putusnya Disini Misalnya Ini Putus Kalau Ini Putus Berarti Ini Kesini 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 Lampunya Menyalah Tidak Teman Teman Lampunya Yang Disini Lampunya Ini Akan Mati Disini Otomatis Disini Mati Disini Suka Akan Mati Karena Apa Karena Aliran Arus Dari Sini Kesini 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 Ini Kesini Nah Ini Putus Disini Karena Teman Teman Karena Ini Putus Disini Maka Lampunya Suka Akan Mati Selain Itu Ini Strop Suka Akan Kesini Masuk Strop Kontak Strop Kontak Disini Ini Kalau Digunakan Juga Tidak Akan Bisa Disini Paham Teman Tadi Sudah Saya Simulasikan Kalau Putus Disini Ngapain Kalau Putus Disini Ngapain Dan Kalau Putus Disini Efeknya Ngapain Nah Seperti Itu Teman Teman Kenapa Kabel Neutral Ada Tegang Atau Ada Strop Biasanya Ada Kabel Neutral Yang Terputus Atau Lepas Nah Ini Teman Teman Kuncinya Disini Jadi Kalau Teman Teman Mendapati Rumah Teman Teman Kok Dua Duanya Ada Strop Nah Disini Nah Silahkan Cek Kabel Neutral Teman Teman Itu Apakah Ada Yang Kendor Lepas Bahkan Ada Yang Putus Semoga Dapat Dipahami Silahkan Tulis Di kolom Komentar Kalau Ada Pertanyaan Sekian Dari Saya Terima Kasih